Oke, halo semuanya, balik lagi di channel Dino Vtani So, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik aja Oke, pada kesempatan video kali ini Kita gak akan review motor Kemarin sudah kita review bareng mas Fauji Tapi kebetulan kita mau review mobil Yang bisa dibilang di Indo itu gak ada Jadi ini mobilnya Sibiu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Turbo Kalau di Indonesia kan versi Karimun ya Kalau ini versi yang Japan Ini tahun 1999 ya 1999 Terus warnanya warna kuning Kira-kira apa aja yang beda So, tonton terus video sampai selesai Oke, sebelum kita bahas mengenai perenjinan ya Gue mau ngasih tau kalau ini pakai engine K10A ya Sama kayak Jimny JDM Nah, jadi ini literally beda banget sama Karimun yang di Indonesia Kira-kira bedanya apa? Oke, mulai dari tampilan dulu kita bahas Nah ya Dari depan dulu kali ya, enaknya ya Ini dari depan kalau yang versi ini Dia sudah menggunakan grill depan seperti ini guys Ini ganteng banget Sumpah, ini ganteng banget Tapi kalau misalnya mau dipasang pakai aksesoris ini Ya mungkin bisa Mungkin harus ada penyesuaian ya Kalau misalnya teman-teman Karimun mau pasang ini Mungkin harus ada penyesuaian Cuma ini Di bawahnya juga ada Apa namanya Grill-grill gitu ya Bagian sini Terus Bagian bawahnya ada fog lamp Dan lampunya masih kotak seperti ini ya guys Nah ini bikin manis jadinya ya Dan untuk bagian sini Ada bedanya nih Di sini ada air scopnya Jadi ini untuk Pendingin mesin ya Fungsinya ya Seperti ini Ini bagus banget Buat membantu pendinginan mesin Nah ini untuk tampilan sampingnya seperti ini guys Kalau untuk pintu sih sama aja ya Lima pintu Layaknya Karimun ya Tapi ada bedanya nih Penasaran yang dimana? Ali di bawah Ini ada side skirtnya nih Nah bagian bawah sini Terus kemudian ada tambahan juga bagian sini Ya jadi makin ganteng Dan bedanya Kalau ini udah retract spionnya Ini dia Spionnya udah retract Kemudian untuk bagian atas ya Ini ada refrails Ya jadi makin keker gitu ya Keren banget ini Dan untuk tingginya Ya ini gua tingginya 150 Eh sorry 170 ya Masih lebih dikit Berarti ini Lebih pendek Untuk velgnya udah diganti Menggunakan velg racing Ring 14 Ya Jadi ini pendek banget guys Ya Coil overnya masih standar Ya Wheel base nya Pendek banget Mungkin segini Mungkin segini Kira-kira 20 cm kali ya Ini pendek Dan kelihatannya Ganteng banget sih ini Kita langsung ke tampilan belakang Nah tampilan belakang ini Yang membedakan Kalau yang versi Wagon White nya itu Dia sudah memakai Spoiler seperti ini Ya Racing abis ya Nah disini terdapat sebuah LED lampu ya Ya disini nanti Kalau misalnya Ada Engine brake Dia nyala Atau Misalnya kita nyalain lampu Nah Terus disini ada tulisan 4WD 4WD Turbo Terus sebelah sini ada tulisan Suzuki Wagon R White Nah Kalau bedanya Kalau di Jepang itu Dia Sudah 4WD Kalaupun disini ada Mungkin hanya Importer umum yang bisa Masukin mobil ini Karena statusnya Adalah CBU Kalau disini kebanyakan Hanya 2WD ya Nah gitu Nah untuk bagian sebelah sini Ada Lampu ya Kanan kiri 2 buah lampu Terus ada lampu sen Stop lamp Terus kemudian Untuk bagian tengah Ada beberapa aksesoris Yang nempel disini Sudah ada wiper Dan kaca film Yang cukup lumayan gelap Karena Untuk depan tadi Agak terang Tapi untuk yang bagian belakang ini Yang lumayan gelap Jadi gak bisa dilihat Kedalam ya Ini keren sih Tapi mungkin Tergantung selera Kalau misalnya teman-teman Mau Versi Yang Terangnya mungkin Lebih keren lagi ya Tentunya Untuk bagian kenal pot sendiri Ini sudah diganti Menggunakan Jasma HKS Japan Original Jadi Suaranya makin yahut Nanti kita dengerin aja Kayak gimana ya Mantap banget sih ini Tuh Oke Mari kita lihat Bagian interiornya Kayak gimana bedanya Sama karimun Let's go Ini dia Untuk tampilan Dalamnya Masih Bawaannya Kita langsung Masuk aja Nah Untuk bagian pintu Disini Kalian bisa lihat Tombol-tombol Yang cukup Sederhana lah ya Nah ini untuk pegangan Penutup pintunya Sebenernya ya Nah itu Handel pintunya Terus kemudian Disini ada Rack Untuk Menaruh Ya Menaruh barang lah ya Seperti ini Ya Nah Disini Berbahan Apa ya Fabrik ya Ini berbahan Fabrik Ya Oke Tapi enak sih Dipegangnya Ini plastik Iya Ini masih plastik Bahannya Nah Ini kontrol pintu ya Ini sentralok ya Berarti ya Nah ini sentraloknya Terus kemudian Ini buat Terlalu naikin Mengontrol window ya Nah Oke Kita lihat bagian dalamnya Oke Sebelum kita bahas Semua yang ada disini Tapi yang gue suka Dari mobil ini adalah Banyak storage-nya Gue kasih tau ya Nah disini ada penyimpanan Bagian bawah Satu Dua Tiga Bagian sini Terus bagian kaki juga Masih ada nih guys Bagian sini Untuk Menaruh barang-barang Bagian kaki Nah disini Bagian tempat minum ya Terus disini Ya mungkin Buat naruh-naruh P3K Atau semacamnya Dan Sini juga ada Wah Cukup main lengkap ya Bagian depan juga bisa Buat naruh-naruh Tiket Dan lain-lain Cukup main banyak Disini Jadi Worth it banget nih Kalau yang teman-teman Banyak barang Tapi mobil kecil Bisa naruh Segalanya Dalam mobil Keren ya Nah Oke Oke kita jelasin Fitur-fitur yang ada di dalam Oke Nah untuk setir Ini sudah diganti Sepertinya Tapi setir oringnya Masih ada Nah ini Pakai nardi Kelaksonnya bagian tengah Sayangnya Tidak ada Airbag ya Jadi ini Real driver Real man Oke untuk Transmisi Masih Manual ya Bukan Matic Terus kemudian Handbrake ada Di sebelah Tengah sini Oke Ini cukup lumayan Kejangkau ya Bagian sini Jadi posisinya itu kayak Kita Naik mobil balap Nah Kalau mobil Jepang itu Biasanya Kalau kita buka pintu Pasti langsung Nyala hazard gini ya Tuh dua gitu Nah Untuk bagian depan sini ya Ada beberapa Kisi-kisi AC Kanan kiri Satu dua Tengah dua Pinggir Satu Oh sorry Ini satu berarti ya Ini satu Satu AC Tengah dua Kiri satu Nah Untuk bagian sini Ada Turbo timer Terus kemudian Turbo meter Ya Ini untuk Ya untuk boost meter Ini untuk mengetahui Dari Kita lihat nih Bagian sini ada turbo timer Ya Fungsinya kita Bisa melihat Timingnya dari turbo sendiri Untuk mengatur pengaturannya Terus disini Ada Turbo timer Kalau misalnya kita sudah Meluarkan Menjalankan turbo Dia bisa naik turun Kalau ini udah ready ya Udah ready Siap di press Gitu ya Oke Untuk bagian speedometer Kalian bisa lihat Disini ada Suhu Ada untuk indikator Fuel Baterai Dan Apa namanya Temperatur Kilometer Ya Terus ada RPM Sebelah sini Ya jadi ketutup ya Kalau ada ini Gitu mungkin Ini bisa dipindah Kesini Atau pindah Ke bagian mana ya Atau pojok sana Biasanya Ya Gitu Nah Untuk bagian sini Ada Dummy ya Dummy Terus kemudian Bawah sini ada Diffuser Lava clamp Terus Wiper Nah disini untuk Lock Wow Kenceng banget ya Ini kayaknya Laki banget gitu ya Oke Mantap Nah Bagian sini ada tuas Untuk buah Cup mesin ya Terus kemudian Bagian sini Ada storage juga Ada head unit Yang mungkin Udah diganti Dan kemudian Sini ada pengontrol AC Ya terus Kemudian Untuk entertainment Cuman ini berarti ya Jadi gak terlalu banyak Kontrol-kontrol Jadi ini cukup Lumayan Apa ya Ya menurut kita Simple Gitu Khusus Yang suka Ngebut-ngebut aja Ini kayaknya ya Yang suka berkendara Jadi Menurut gue ini Cakep banget Modulnya Dan Siap Untuk Balap-balap di jalan Gak boleh balapan ya Oke Sip Untuk bagian atas Ini disini ada Untuk lampu baca Terus kemudian Disini ada Dua sun visor Terus kemudian Kalau untuk penumpang Dia ada kacanya Untuk driver Gak ada ya Tulisannya Jepang Tuh Seperti ini Ya maklum Karena mobil udah tua Jadi banyak yang Kotoran-kotoran gini ya Ini harus masuk salon guys Ini kursinya fabrik Dan empuk banget ya Empuk banget Pengaturannya masih Manual ya Belum elektrik Terus untuk tangki bensin Ada di bagian tengah sini Ya Tuasnya jadi kelihatan banget Jadi gak bingung ya Tuh bagian sini Tinggal ditarik Tangki bensin belakang Oke Kira-kira seperti itu ya Untuk tampilan depan Seperti ini Untuk bagian atas Atapnya seperti ini bunyi ya Oke Nah kita coba Untuk pengaturan Seatbeltnya ada bagian sini ya Tinggal diatur aja Tengah ketigian dia gimana Bisa juga diatur Ini Sudah sakit Oke kita lihat bagian belakang Nah Ini untuk bagian belakang ya guys Jadi ini sebagai penumpang Kita lihat Gue itu tingginya Sekitar 170 ya Apakah mentok Kita lihat Nah kalau untuk di kaki Masih ada jarak ya Tergantung driver Kalau misalnya drivernya Tinggi dan Penumpangnya Eh kursi penumpangnya ke belakang Kayaknya mungkin segini ya Dua jari atau tiga jari Nah untuk headroomnya Ini masih Ada jarak Jadi super aman Tapi gue worry sama yang bagian samping Ini kayak Waduh ngeri banget Ini Kalau gak aware untuk pegangan seperti ini Kepala kalian bisa kena besi Ini besi ya Nah ini fungsinya untuk pegangan Jadi biasanya Yang punya mobil ini Suka kebut-kebutan ya Jadi harus pegangan begini nih Ini keren banget sih Oke Jadi ini cukup lah untuk Tiga orang ya Dua dewasa Tiga anak kecil Masih oke Nah seperti ini ya guys Nah untuk bagian tampilan belakang Seperti ini Karena ini masih banyak perlu Di Apa namanya Di restorasi ulang Ini untuk penyimpanan barang ya Satu koper Masih oke Dan barang-barang yang gak terlalu besar Masih bisa masuk Belakang masih ada Glowernya Dua Masih oke Dan ada jendela kecil Bagian belakang sini Oke Nah Tapi ini sebenarnya masih ada Ini ya Ada sandaran kepala ya Cuma ini lagi dilepas Bagian sini Oke Cukup nyaman sih Ya Menurut kalian gimana Coba komen di bawah Oke Kita lanjut Ke bagian engine Di sini Terdapat stiker Masih bawa nih Ya Kayak ada tulisan-tulisan Jepang Di sini Terus Untuk bagian Per-engine-an sini Memang udah Dari sananya kayak gini ya Jadi gak perlu banyak perubahan Nah untuk nomor rangka sendiri Itu MB61S Oke Kita coba dengerin Dari suara mesinnya Yuk let's go Itu dia Itu dia tadi Review dari Mobil Wagon White R Buat temen-temen yang nanya Mobil ini dijual apa enggak Ini pastinya dijual Nanti kontaknya gue taruh di bawah ya Atau kalian mungkin ada pertanyaan lain Silahkan komen aja di bawah Dan jangan lupa untuk Like, comment, dan share Oke See you in next video I hope you like it Kita Review Di next episode Mobil Langkah lainnya Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati